Halo, baiklah sama aku, Ica Putih Nah, di video kali ini, aku bakal mereview catokan otomatis Nah, jadi catokan otomatisnya itu bangun-bangun aku ya Karena itu dia bakal mengerli otomatis di rambut kita Tanpa kita harus capek-capek belum lagi Nah, jadi ini dia catokan otomatisnya Nah, jadi dari kemasannya itu dia berwarna pink, pink sauce gitu Jadi cocok banget buat kita yang perempuan pasti berwarna pink Jadi kalau kita buka Nah, jadi catokannya itu seperti ini Di dalamnya itu dilindungi lagi oleh si bubble wrap Jadi menurut aku tuh aman banget kemasannya Dan juga tuh ya, kabelnya itu dilindungi oleh kertas karton Nah, sangkir safety-nya tuh seperti ini Di bulung lagi, nah panjangnya ini sekitar 1,5 meter gitu Jadi buat kalian yang jauh dari jangkauan colokan Ini tuh cocok banget Dan di dalamnya itu udah komplit dengan sisir mini Lalu juga dilengkapi dengan 2 jepitan rambut tuh Nah, jadi aksesoris ini serba warna pink sauce gitu Sesuai dengan warna kotaknya Ya, menurut aku tuh lucu banget Cocok untuk kecewe-cewean gitu Dan di dalamnya juga ada cara penggunaannya Nah, cuma disini cara penggunaannya tuh Dengan bahasa Mandarin Nah, ini dia kotaknya Itu cukup tebal Terima kasih telah menonton Nah, jadi langsung aja Kita colokin ke arus listrik Lalu kita tekan tombol on Nah, lampunya langsung nyala seperti itu Nah, ini di atas ini ada gerigi-gerigi berwarna pink Ini bisa ke kiri dan ke kanan Kalian tinggal pencet tombol yang di bawahnya Kalau ke kanan, dia bakal muter ke kanan Dan sebaliknya kalau ke kiri Geriginya bakalan muter ke kiri Ini sambil nunggu Aku mastiin dulu Catoknya udah panas atau belum Dengan cara memegang sedikit di ujung Nah, jika belum panas Kalian bisa tunggu hingga beberapa menit kemudian Kalian letakkan aja di meja Lalu kalian mulai menyisir rambut yang bakal kalian catok Nah, jadi disini aku mau nyisir rambutnya yang bakal aku catok duluan Jadi aku sisihkan dulu ke depan Dan yang lainnya tuh aku lempar ke belakang Lalu aku sisir dan yang bagian belakang tadi aku gunakan jepit rambutnya Lalu aku jepitkan agar dia nanti gak bakal lari ke depan Nah, seperti ini Oke, selanjutnya aku sisir rambut yang bagian depan tadi Tuh, seperti ini Lalu selanjutnya Kalian masukkan rambutnya tadi Kedalam gerigi catokannya Nah, seperti ini Lalu kalian putar deh Tuh, tinggal pencet aja Dia bakal muter otomatis Tuh, jadi gak bakalan ribet Kalian pasti bisa buatnya Tuh, mudah banget Seperti ini Nah, setelah itu Kalian tunggu hingga beberapa saat Sampai beneran si catoknya ini Udah panas Tuh, ke rambut kalian Dan kerlinya jadi seperti ini Tadah, jadi deh Tuh, mudah banget ya Lalu selanjutnya Yang tadi tuh Aku jepitkan ke belakang rambut aku Lalu aku mulai ke Rambut yang lain Nah, caranya itu seperti tadi Sisir Lalu kalian masukkan rambutnya Kedalam gerigi catokannya Tadi Lalu kalian tekan Tombol untuk putarnya Tuh, seperti ini Oke Tuh, mudah banget caranya Hasilnya Hasilnya Kerlinya cantik Waktu sebentar Hanya menggunakan Kerli otomatis Nah, setelah selesai Satu sisi Aku bakal nyatok ke sisi yang lainnya Jadi caranya itu sama aja Kalian tinggal bagi Kedepan yang bakalan kalian catok pertama Lalu kalian jepit rambutnya ke belakang Lalu kalian sisir Lalu kalian catok kembali Nah, jadi caranya itu mudah banget Kalian bisa lakuin ini Sampai semua rambut kalian tercatok Dan pastikan Rambut kalian itu Masuk ke dalam Kerlian si otomatis Tadi Agar nanti kerliannya itu Bisa rapi Dan juga Lebih tahan lama Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, jadi ini tuh worth it banget buat kalian yang gak mau rekor-rekor lagi ke salon Kalian pake ini aja Kalian ini tuh kulitnya tuh bagus banget Tunggungnya bagus ini Nah, jadi alat ini tuh recommended banget buat kalian yang bisa pilih yang sepenting Nah, jadi itu aja video aku kali ini tentang review catatan kulit otomatis Semoga kalian suka sama video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax